Intro Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin aku El Prana Terima kasih ya, sudah nonton video El Prana lagi Setelah 2 minggu gak pernah buat konten Sekarang El Prana bisa kembali menghiburmu semua Jadi penasaran, boleh tau gak kabarmu sekarang gimana? Lagi ujian atau udah selesai ujian nih? Kalau udah ujian, kemarin dapat nilai berapa aja hayo? Ceritakan kabarmu di kolom komentar ya Soalnya El Prana kangen banget sama kamu Nah, udah pada tau kan? Kalau dalam beberapa minggu ke depan Kita akan kembali melalui bulan Ramadan Salah satu tanda bahwa bulan puasa sudah dekat Adalah iklan sirup dan juga biskuit yang mulai bertebaran Baru saja beberapa hari yang lalu Sempat viral sebuah iklan produk sirup bernama Marjan Yang menampilkan cuplikan mirip seperti film layar lebar Kali ini El Prana akan menunjukkan 10 iklan terepik dari seluruh dunia Kita langsung saja nonton yang pertama yuk Oke temen-temen, ini ada di Indonesia Wow, bagus ya grafisnya Baruna? Oh dia apa lawannya? Gila, keren banget Baruna Ya, kok banyak yang buang sampah ke dalam laut? Gak boleh ditiru temen-temen Oh my God, ikan-ikannya pada kabur ada apa tuh tadi? Ah, el Prana jadi merinding nih Baruna datang ke kapal itu Teru, oh my God, naga! Wih, gila sih Naganya kelihatan real banget Wah, Baruna berusaha untuk menghindari naganya Terus dia lawan naganya Apa yang akan terjadi? Ditambah Wih, gila serem banget temen-temen Ah, mereka kabur! Wah, kok kaburnya ke dalam laut? Astaga, gimana nih temen-temen? Semuanya pada berusaha untuk menyelamatkan Baruna Oke Akhirnya Baruna sampai di desa dan minum Marjan Oke, beduk ini bulan puasa temen-temen Mereka lagi berbuka puasa dulu sebelum bisa mengalahkan naga Wah, keren banget ya Walaupun ini masih episode pertama Aku jadi gak sabar dengan episode berikutnya iklan Marjan ini Kalau sudah ada episode berikutnya Bantu ingatkan el Prana di kolom komentar ya temen-temen Selidi punya selidi Pihak dari Marjan memang sengaja mengkonsep iklan mereka Menjadi MCU alias Marjan Cinematic Universe Dan diketahui tahun 2022 lalu Mereka juga mengangkat superhero Nusantara Bernama Dewi Sri Sang pelindung desa lembah ajaib Hmm, apakah di kemudian hari Marjan dapat mengalahkan Marvel Universe? Kita lihat saja nanti ya temen-temen Yang kedua, gimana nih jadinya? Apabila anime menyatu dengan dunia manusia Konsep ini diangkat oleh perusahaan Jepang Dalam bentuk iklan yang memukau Yuk kita lihat Ini kayak di bioskop gitu Oh my god Eh, eh Wah Eh, karakter animenya muncul dong Kalau gak salah ini anime Jujutsu Kaisen temen-temen Gila, keren banget Gila, 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 gila Siapa nih yang wibu disini nih? Pasti bakal suka nih Iklan barusan adalah promosi wahana bioskop 4D terbaru Jujutsu Kaisen di Universal Studio Jepang Kalau kamu gimana? Apa anime favorit kamu? Coba komen di bawah ya Semoga anime favoritmu juga diangkat nih jadi wahana keren seperti tadi Yang ketiga ada iklan Pokemon Go Iklan ini aman sangat viral di tahun 2015 silam El Prana juga seorang pemain saat itu Karena kita dapat berkeliling semua tempat sambil membawa smartphone untuk menangkap Pokemon Di dalam iklan Pokemon Go ini Kita dapat mengadaptasi anime Pokemon dalam dunia kita Berburu Pokemon bersama teman Lalu mengajak mereka bertarung dalam turnamen Pokoknya game ini seru banget Dan iklannya pun sangat keren pada masanya Hingga sekarang tercatat 48 juta kali ditonton di seluruh dunia Apakah disini ada yang tau Pokemon sebelumnya? Coba komen di bawah Apa Pokemon favoritmu? Kalau El Prana suka banget sama Pikadut Yang keempat ada sebuah iklan Android Ini adalah sistem operasi bawaan smartphone zaman sekarang Samsung misalnya Iklan ini tidak ada efek yang heboh sih Namun memiliki pesan yang baik untuk kita semua Kita tonton sama-sama yuk Ada di sekolah gitu Oke ini si kertas kayaknya dia takut-takut gitu Apa yang terjadi teman-teman? Eh Eh Kertasnya Kok jahat gitu dia didorong dong? Ternyata itu adalah kertas-kertas yang nakal Anak ini dirudung teman-teman Akhirnya diselamatin sama Gunting Eh ya ampun Guntingnya kamu so sweet banget Oke mereka berdua pulang terus Eh ada si Batu Si Batu juga dirudung Kasian banget Gak boleh ditiru ya teman-teman Itu tindakan tidak terpuji Akhirnya si Batu juga ditolong dong Mereka semua senang Terus si Gunting Oke dikasih bunga Wah so sweet banget Akhirnya mereka bersahabat Menurutmu iklan barusan gimana? Bagus banget kan ceritanya? Aku berharap kamu yang nonton video barusan Tidak melakukan tindakan perudungan ya Jika ada temanmu yang membutuhkan pertolongan Sebaiknya segera dibantu Oke Yang kelima Ada sebuah iklan yang cukup keren nih editannya Jadi di sebuah lapangan golf Ada turnamen nasional Lalu tiba-tiba nih Muncul tentacle kraken Dari dalam danau di lapangan tersebut Kedua pemain golf ini ditangkap dong Dan editannya nampak real banget Jadi inget Kalau dulu banget Aku pernah membahas penampakan kraken di dunia nyata Coba deh Tap tombol di atas untuk nonton videonya Selidi punya selidi Ternyata iklan ini adalah iklan produk asuransi mobil Agak-agak nyambung sih Tapi oke lah Sekarang iklan ke enam Juga seru nih Tentang Godzilla Yuk kita tonton videonya Aku ingatkan dulu Tindakan ini hanya dilakukan oleh profesional teman-teman Oh tidak Mobilnya diangkat dong sama Godzilla Dimakan dong mobilnya Ya ampun Kasian banget mobilnya Orang-orang pada berlarian Mereka takut diinjak sama Godzilla Oke ada tentara Tentaranya menembaki Godzilla dan Oh mobil biru itu juga Diangkat sama Godzilla Kayaknya tadi dimakan Oke dimakan juga mobil birunya Wah bahaya banget Oh ada mobil kuning nih Oke si mobil kuning meleok-leok Dia berlari kabur dari kejaran Godzilla Dan Oh ditangkap Waduh Eh dimakan juga dong mobil kuningnya Ya ampun Ngakak bener Eh tapi apa yang terjadi Gak jadi dimakan Ngakak banget Kisah bakal dimakan Dilepehin dong Ternyata nih Iklan barusan adalah produk mobil asal Italia Kenapa mobil warna kuning tidak dimakan oleh Godzilla Itu karena iklan itu diadaptasi dari film Godzilla Di tahun 1998 Dimana tokoh utama kabur dari kejaran Godzilla Mengendarai taksi berwarna kuning Wah kreatif banget ya iklannya Lalu iklan ketujuh Ada iklan Coca-Cola Di laboratorium Dr. Bruce Oke Ada Coca-Cola mini Coca-Colanya kok bisa gerak sendiri Eh ternyata Ant-Man Itu tadi yang ambil si Ant-Man temen-temen Ngakak bener Ant-Mannya Oke dia kabur keluar Dan dikejar sama Hulk dong Kok parah sih Gara-gara Coca-Cola doang Mereka berdua bertengkar dan kejar-kejaran Eh jadi inget Kalau gak salah di Indonesia Di bioskop Indonesia sekarang tuh Juga ada movie-nya Ant-Man Ada yang udah pada nonton Kalau udah nonton Comment di bawah Oke Dikasih itu Coca-Colanya ke Hulk Gak bisa buka dianya Oke Dia butuh bantuan Ant-Man Diangkat pengainnya Dan keluar Coca-Colanya Diminum dong Hulk sama Ant-Mannya Sama-sama minum Coca-Cola Wah parah sih Lanjut lagi temen-temen Ke iklan ke delapan Ada iklan dari Malaysia Eh bukan 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 yang ini Ini mah iklan cucur adabi Bukan yang itu Yang ini nih Jadi sebenernya di pavilion Kuala Lumpur Ada sebuah gedung besar Yang memiliki Megatron raksasa Di layar Megatron itu Sering menampilkan animasi 3D Yang keren banget Benar-benar terlihat Seperti keluar dari Megatron Efeknya keren banget kan Ayo temen-temen dari Malaysia Comment di bawah Salam dari Malaysia Terus video ke sembilan Ada iklan dari Thailand nih Zaman Fir'aun di Mesir Terus dia keluar ke dunia sekarang dong Oke Dia cari bahannya Bahan apaan Oh bahan buat bangun piramid Ngakak Oke Oke katanya ada Terus dia datang ke masa depan Untuk cari semen Cari perabotan Terus Cari besi Malah ada nih iklannya Kreatif banget Ngakak Padahal zaman Fir'aun loh Dan video terakhir Iklan ini bersumber dari TV komersial Saudi Arabia Negara muslim terkaya di dunia Baru-baru ini Umat muslim di Indonesia Dihebohkan Dengan sebuah rencana akbar Pemerintahan Arab Untuk membangun sebuah kota Metropolitan tercanggih Itu adalah riat Yang dapat diisi oleh Belasan gedung pencakar langit Sekaligus Di dalamnya ada Pusat perekonomian Pusat perbelanjaan Pusat edukasi Dan kesehatan yang memadai Hingga digadang-gadang Menjadi kota tercanggih di dunia Jadi ingat dengan rencana Arab lainnya yang bernama lain Sebuah kota yang berbentuk Garis lurus Yang membentang di sepanjang Padang gurun Arab Banyak umat muslim di Indonesia Yang heboh dengan Keputusan pemerintahan Arab ini Mereka menilai Kalau hal ini Bertentangan dengan Ajaran di Al-Quran Dan dapat Mempercepat akhir dunia Wah ngeri banget ya Sepertinya El Prana perlu sih Untuk bahas hal ini Lebih lanjut Kalau kamu setuju Ayo komen Dan segera like video ini Sekarang juga ya Jadi gimana nih Menurut kamu Dari setiap iklan barusan Mana menurutmu yang paling epic Komen ya Aku ingin tahu pendapat kamu Oh iya Kalau kamu ingin Merekomendasikan topik Untuk dibahas di video berikutnya Jangan sungkan Buat kirim ke email Axe.elprana At gmail.com Aku tunggu ya Rekomendasi dari kamu Sampai jumpa Bapak Bapak Terima kasih.